Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Setelah menerapkan QR Code Pertalip di 41 kota dan kabupaten sejak Juli 2023, perusahaan kini memperluas pendataan secara bertahap ketiga wilayah di Sumatera bagian selatan, yakni Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi. Cahyo Niko Indrawan, Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Regional Sumbagsel menjelaskan, pendataan bertujuan untuk memastikan transaksi BBM lebih transparan, agar pemanfaatan anggaran kompensasi pemerintah untuk Pertalip secara optimal. Pendataan bukanlah pembatasan, melainkan upaya mengurangi kecurangan dan penyalahgunaan subsidi. Kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code tetap akan dilayani di SPBU dan diarahkan mendaftar di website subsidi tepat. Hingga akhir Agustus 2024, sekitar 6.183 pengguna Pertalip di Jambi telah mendaftar QR Code. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menyatakan dukungannya pada program ini. Mereka mengajak seluruh masyarakat Jambi segera mendaftarkan kendaraannya di subsidi tepat.mypertamina.id agar dapat memperoleh subsidi BBM Pertalip. Masyarakat yang sudah membuka website subsidi tepat.mypertamina.id mengunggah dokumen seperti foto KTP, STNK depan dan belakang, serta foto kendaraan dari samping dengan nomor polisi yang jelas. Pertamina akan terus mengevaluasi pelaksanaan program ini dan memastikan pelayanan berjalan lancar. Harapannya, program subsidi tepat mendapat dukungan luas dari masyarakat hingga penyaluran BBM akan lebih tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.